Ah, 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 sakit! Ini Tante. Loh! Pak Alex! Pak Alex! Siapa Pak Alex, ma? Pak Alex, Pak! Kenapa Tante? Tante kenal sama Papa saya. Apa rencana kamu, ma? Nanti kamu juga tahu, Pak. Yaudah, yaudah. Nanti Papa tunggu kamu di luar aja, ya? Iya, Pak. Mama cuma sebentar kok. Oke, oke. Udah semua? Udah, udah, Kak. Ayo berangkat. Kamu urus semuanya, ya, Hans? Ikutin sesuai instruksi saya. Baik-baik, Pak. Beres, Pak. Saya harus buru-buru ke kantor. Ada meeting dadakan dengan pemilik perusahaan. Oh, iya, 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 Pak. Ya sudah. Yaudah, Kakak duluan, ya. Iya, iya, Kak. Semoga hari ini lebih rame dari hari kemarin, ya. Iya, iya. Mudah-mudahan diborong lagi sama orang itu. Kalau kakak habis duluan, bantuin aku jualan di sini, ya, Kak. Oke, oke, sip. Yaudah, ya. Bismillah. Semoga hari ini berkah. Kue, 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 kue. Ayo, ayo, kuenya, kuenya. Kue, kue, kue. Kue, 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 kue. Ayo, ayo, kuenya, kuenya. Kue, kue, kue. Halo. Ya, halo, Om. Tumben, Om, masih pagi. Udah kelihatan? Iya, seperti biasa. Om mau borong dagangan kamu. Yes, mau borong semuanya, Om. Iya. Tapi apa boleh, Om ngobrol-ngobrol dulu sama kamu? Eh, ngobrol. Ngobrol apa ya, Om? Nanti Om jelasin. Ini pripasi. Hmm, boleh, boleh. Mungkin nggak di sini ya, Dek? Apa bisa kita ngobrol di tempat lain? Ayo, ayo, boleh, Om. Om maunya di mana? Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Robi, Om, Robi. Oh, Robi. Nama yang tangguh. Pasti bapak kamu nggak sembarangan kasih nama itu. Hmm, mungkin. Oh iya. Kita langsung aja ke intinya ya. Boleh, boleh, Om. Jadi gini, Robi. Tujuan saya kemari. Saya mau ajak kerjasama sama kamu. Kerjasama? Kerjasama apa, Om? Begini. Kue yang kamu jual itu lebih enak dari penjual lain. Jujur aja. Jadi, sayang kalau nggak dikembangin. Kamu paham kan maksud saya? Hmm, iya, ya, Om. Paham. Terus, gimana kalau kamu saya buatin toko kue? Jadi kamu nggak harus jualan kue keliling atau mangkal di tempat biasa? Kamu cukup jagain toko sambil jual online juga. Insya Allah keuntungan kamu akan jauh lebih besar dibandingkan sekarang. Eh, tapi Om. Ini seriusan? Iya, serius. Kamu nggak perlu pusing mikirin modal. Semuanya saya yang ngatur. Kamu tinggal jualan aja. Gimana? Aduh, maaf, Om. Tapi saya belum ngerti soal sistem pembagiannya. Oh, itu. Nggak perlu khawatir. Tujuan saya cuma mau membantu pengusaha-pengusaha kecil kayak kamu. Jadi kamu nggak perlu pusing mikirin pembagian hasilnya. Iya, tapi Om. Apa keuntungan Om sebagai pemberi modal ke saya? Nggak mungkin dong Om kasih modal gitu aja. Lalu Om nggak minta hasil dari penjualannya. Oke, oke. Gimana kalau keuntungannya kita bagi? Kamu 70% dan saya 30%. Hmm, boleh, Om, boleh. Bagus. Entah siapa dan dari mana datangnya orang ini. Seakan-akan dia membawa kebahagiaan buat gue. Harusnya gue curiga apa maksud dan tujuannya. Tapi orang ini kelihatannya baik. Gue lebih percaya kalau dia memang diutus Tuhan untuk membantu gue. Jadi kapan kamu siap bangun usaha kue ini? Terserah Om. Saya ngikut aja Om. Oke. Besok kita urus ruko dan isinya ya. Om, makasih ya Om. Makasih banyak Om. Iya, iya, iya. Entah saya mau ngomong apa lagi. Intinya saya sangat berterima kasih Om. Semenjak Om borong dagangan saya, saya sangat kebantu Om. Apalagi Om sampai bukain toko buat saya ini. Makasih banyak ya Om. Iya, iya, iya Robi. Iya. Permisi. Silahkan masuk Pak. Ayo, silahkan duduk Pak. Baik, baik. Terima kasih Bu. Oke, langsung aja ya Pak. Oh, iya. Silahkan Bu. Ada beberapa yang perlu saya bahas dan ini sangat mengguncangkan perusahaan saya. Sejauh ini, saya sudah percayakan perusahaan ini sama Bapak. Selama saya di luar negeri. Tapi hasil dari analisa saya dan data-data perusahaan yang ada di bulan ini sangat membuat saya terkejut Pak. Bapak tahu, kerugian hampir mencapai 700 juta Pak. Baik, baik Bu. Saya paham Bu. Oleh karena itu, dengan berat hati, Bapak saya pecat dari perusahaan ini. Nggak, Lisa. Abang punya kabar baik. Kabar apa, Kak? Ada apa, Bang? Jangan, kalian pasti kaget dengernya. Iya, kenapa, Kak? Kita mau dibikinin toko kue. Hah? Toko kue? Iya, toko kue yang kayak ruko-ruko itu. Terus kita juga bisa jualan online, deli peri gitu. Kita nggak perlu lagi keliling bau keranjang. Pokoknya nggak kebayang deh. Tapi, siapa yang mau bikinin toko kuenya, Kak? Orang yang suka borong dagangan kita itu loh. Dia datang kemarin, bawa duit sekoper. Ya ampun. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini awal yang baik buat masa depan kita, Kak. Iya. Doain ya. Semoga prosesnya lancar. Amin. Amin. Linda, maafkan aku yang sudah berdosa, yang telah meninggalkan kamu dan anak-anakmu, dan membiarkan kalian sengsara. Robi, Lisa, Dinda, anak-anakku, maafkan Bapak, nak, yang sudah menelantarkan kalian dan mengusir kalian. Bapak sadar, Bapak sudah melakukan hal yang patah dan dosa besar terhadap kalian. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan umur yang panjang.